. Sejak dibangun pelabuhan si jantung barelang tidak berfungsi dan mubajir. Batam, RM News TV, sejak dibangun pelabuhan si jantung kecamatan Galang tidak berfungsi dan mubajir. Pelabuhan yang terletak dekat jembatan enam pulau Galang ini dibangun pemerintah Provinsi Kepri lima tahun lalu. Pantauan RM News TV di lapangan, pelabuhan yang dibangun dengan dana APBD Kepri senilai 17 miliar dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, justru dibiarkan mubazir dan terbengkalai. Sejak dibangun tahun 2014 lalu, dermaga tersebut tidak berfungsi maksimal, hanya dijadikan tempat trasit kapal atau speedboat yang melintas di perairan Galang. Kondisi bangunan pelabuhan mega tersebut saat ini sebagian sudah mulai rusak lantaran tidak dirawat. Selain bangunan gedung yang sudah mulai rusak, terutama cet bangunan yang sudah pudar dan terkelupas, jendela dan pintu sudah ada yang lepas dan kacanya pecah. Ponton besi yang berada di dermaga untuk naik turun penumpang sama sekali kondisinya tidak terawat. Bahkan tampak besinya berkarat, begitu juga besi penahan ponton. Tampak semua berkarat dan sama sekali tidak ada perawatan. Meski pada tahun anggaran 2021, Dinas Perhubungan Provinsi Kepri telah mengucurkan dana sebesar 139 juta lebih untuk anggaran pemeliharaan fasilitas pelabuhan tersebut dengan kontraktor pelaksana CVI Dina. Namun kondisi pelabuhan saat ini tampak tidak terawat. Sadiman yang mengaku sebagai petugas Dinas Perhubungan Provinsi, ketika ditemui belum lama ini di pelabuhan si jantung, menepis tudingan bahwa pelabuhan si jantung tidak berfungsi. Menurutnya pelabuhan itu saat ini sudah beroperasi, namun baru hanya kapal kecil dan speedboat dari Tanjung Pinang menuju Tanjung Balai Karimun dan Tanjung Batu saja yang singgah. Memang belum dimaksimalkan fungsinya dan masih terlihat kosong, kata Sadiman. Saat ini lanjutnya, baru dua operator kapal yang melayani pelayaran di pelabuhan si jantung, yakni KM Karunia dan KM Istikomah, kalau dikatakan tidak berfungsi tidak benar, ujar Sadiman. Dari Batam Tim Redaksi RM News TV memberitakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.